Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya disini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Oke teman-teman Di video kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana Cara mendapatkan semua Siaran atau channel Di net parabola teman-teman ya Kemudian bagaimana nanti Cara kita menyusunnya Dan bagaimana kita mendapatkan channel-channel Lokal, spot dan Channel-channel yang lainnya Oke teman-teman Sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat Oke Sekarang kita lanjut Yang pertama sekali Kita klik dulu menu pada remote kita Teman-teman ya Oke kita klik menu Kemudian Kalau tampilan menu seperti ini Kita klik Disini kita cari Yaitu Tunggu saya cari dulu teman-teman ya Ini dia daftar satelit Yaitu disini ada gambar antena ya teman-teman ya Tapi kalau tampilannya nanti Seperti ini Ya seperti ini teman-teman ya Kalau nanti tampilan seperti ini Kita klik instalasi disini Oke Kalau tampilan seperti ini Klik nanti instalasi disini Oke Karena tampilannya seperti ini Kita klik disini Kita cari geser ke kanan Seperti ini teman-teman ya Atau ke kiri Kita cari disini Daftar satelit ya Seperti ini teman-teman Ini dia daftar satelit ya Kemudian kita klik OK Kita klik OK di daftar satelit ini teman-teman ya Ya seperti ini teman-teman Oke Kemudian kita cari satelit telkom teman-teman ya Kita cari dulu satelit telkom Atau naik telkom Jadi disini Kalau kalian pakai Parabola jaring Atau LMBG band Kita pilih disini Naik telkom teman-teman ya Kalau kalian pakai parabola yang kecil Atau memakai kuben Kalian pilih naik kuben Oke Jadi disini karena saya memakai Parabola jaring Atau si band Jadi saya pilih disini Naik pelkom teman-teman ya Kemudian kita setting dulu satelitnya disini Seperti ini ya Kita geser dulu ke kanan Kita geser ke kanan seperti ini ya Kalau di tampilan menu yang tadi Akan muncul juga tampilan seperti ini teman-teman Hanya masuknya saja yang berbeda Oke Yang pertama disini Kita lihat ada di atas tulisan Naik telkom ya Kemudian Yang pertama sekali disitu ada Ini Perhatikan teman-teman ya Disini ada LMB frag Ini harus kita perhatikan Yaitu kita pilih 5150 teman-teman Kemudian di sex 1,0 Ini tergantung letak LMB telkom kita Dia ada di LMB berapa ya teman-teman ya Kalau sebelumnya Atau di reseper kalian yang sebelumnya Dapat NTP Atau TransTP ya Kalian cek saja Itu ada di LMB berapa Kalau dia di LMB 1 Kalian pilih di LMB 1 Kalau dia ada di LMB 2 Kalian pilih di LMB 2 Oke Karena di parabola saya Telkomnya ada di LMB 1 Jadi saya bikin disini port 1 Oke teman-teman Kemudian Di sex 1,1 nya Disabel saja ya Kemudian 22K Ini memang tidak pengaruh ya Jadi kita pilih off saja Kecuali Kalian memang kaya switch Kemudian LMB Daya auto Ini adalah Vertical Horizontal Off Dan Auto Jadi Vertical ini Nanti kalau kita pilih ini Hanya mendapatkan Polaritas yang vertikal ya Seperti RTP Ya seperti itu teman-teman Kemudian Kalau H ini nanti Ini kita hanya mendapatkan Yang polaritas horizontal saja ya Jadi kita pilih saja disini Auto Kemudian Pengaturan Ya Disini ada cuma Hantar pengaturan Hantar pengaturan apa Kita tidak tahu Ya pengaturan di sex Ini maksudnya Switch juga ya teman-teman Oke Jadi disini Kita bikin saja Tidak ada Oke Sekarang kalau kita sudah Setting seperti ini ya Perhatikan teman-teman Sudah seperti ini Tapi kalau sebelumnya Tidak ada dapat Kalian setting saya seperti ini Atau kalian langsung Setting saya seperti ini pun Bisa juga Tapi nanti Kalau sebelumnya Di LMB2 Kita harus naikin Parabola sedikit Oke Jadi itu tergantung Posisi parabola kalian Tapi kalau mengikuti Tutorial ini Nanti kalau tidak dapat Signalnya Kalau tidak dapat signal Kalian naikin Parabola kalian sedikit Teman-teman ya Dari posisi sebelumnya Oke Sekarang kita exit Kita exit Kemudian muncul tulisan Seperti ini Kita pilih ya Kemudian Kita klik Lagi Transporter Oke Ini ada di bawah Teman-temannya Di bawah Sat Jadi kita klik Sat Pada remote kita Oke Ini remote-nya Disini ada Tombol Sat Teman-teman Ada berada Disini Di bawah Angka 9 Kalau remote kalian Seperti ini ya Ini dia Ini Tombol Sat Oke Kemudian kita klik Langsung saja Sat Teman-teman ya Kita klik Kemudian Kita tambah Disini Frekuensi Atau Kita cari saja dulu Disini Frekuensi TP1 Yaitu Frekuensi TP1 ini 4175 Horizontal 6000 Kalau di Reciper yang ini Ini dia Ya Ini teman-teman Kalau di Reciper yang ini Kalau nanti Di Reciper kalian Tidak ada Kalian tambah saja Yaitu dengan Mengklik Tombol yang warna merah Pada remote Soalnya disini Perintahnya tambah ya Kita klik merah Oke Disini ada Tombol merahnya Seperti ini Kita klik langsung Kemudian Kita tambahkan Frekuensi 0 4 1 7 5 Sorry 0 4 1 7 5 Kemudian Yang di bawahnya Kita klik 0 6 Polaritasnya Horizontal Teman-teman Oke Sekarang kita simpan Ini kalau tidak ada Di frekuensi Sudah kalian cari ya Kita klik ok disini Disini karena sudah ada Makanya ada tulisan disini Seperti ini Di P sudah ada Jadi kita klik saja Oke Sekarang kita checklist dulu Yang ini ya Yang frekuensi Yang sudah kita buat tadi Atau yang sudah kita temukan tadi Teman-teman Kemudian Kalau belum ada signal Maksudnya Kualitas signalnya Masih 0 Atau tidak ada Tapi identitas signalnya Ada Itu Menandakan Parabola kita Belum melok Telkom 4 Teman-teman ya Jadi Langkahnya Kita harus Tracking Parabola kita Ya Tapi kalau Nanti identitas signal Punti data Itu menandakan Belum terhubung Ke LMB kita ya Caranya Cek dulu Kabel di belakang Receiver Kemudian cek juga Kabel di Ujung Atau Dekat LMB sana Jadi silahkan Kalian turunkan Parabola kalian Caranya yaitu Luruskan dulu Hadap ke timur Teman-teman Kemudian Kalian turunkan Timur ke barat Seperti itu Oke Kalau sudah dapat Signal seperti ini Disini Signalnya Minimal Minimalnya Kalau bisa ya Paling-paling Sedikitnya Kita cari Signal disini 45 Teman-teman Paling sedikit 45% Disini saya mendapatkan 49 Sampai 50% Teman-teman ya Jadi ini Sudah cukup kuat Oke Kalau sudah Seperti ini Sekarang Kita Exit Kalau sudah dapat Signal ya Kita hapus Semua Channel-channel Yang ada disini Untuk apa Nanti Supaya lebih mudah Merapikan channelnya Kita hanya mendapatkan Channel yang dapat Saja Oke Sekarang kita hapus Dengan cara Klik menu Kita cari disini Menu hapus semua Ya Oke Ini dia Di gambar TV ya Teman-teman Kita masukin Passwordnya itu Kosong Empat kali Oke Sekarang kita simpan Kemudian Kita masuk lagi Ke daftar satelit Teman-teman Seperti ini Kita masuk ke daftar satelit Kemudian Posisikan dulu Yang kuningnya Maksudnya Kursornya ini Di Nectalcom tadi Kemudian Kita klik lagi Tombol sat Ya Kemudian Kita masukin Pertama Frekuensi M4181 Vertikal 29799 Jadi Di reseper saya Sudah ada ya Kalau tidak ada Di reseper kalian Silahkan Kalian masukin Dengan caranya Tambahkan Dengan klik merah Kalian masukin Saja Seperti ini 0 4181 Kemudian Di bawahnya 0 29 Eh sorry Masukin 29 7 99 Atau 29800 Itu sama saja Atau 4180 Yang Di atas ini pun Sama saja Oke Beda-beda Satu angka Itu biasa Teman-teman Kemudian Kita klik Simpan Teman-teman Eh sorry Teman-teman Disini tadi Masih Saya lupa Ubah ini Polaritasnya Vertikal Polaritasnya Vertikal Kemudian Kita simpan Oke Tipe sudah ada Ini karena Sudah ada Tipe nya terdaftar Disini Teman-teman Oke Kita exit Ini dia tadi Paling atas Jadi kalau Di receiver Teman-teman 4180 Itu pun sama juga Atau Simbol Reteknya Nanti 29800 Juga sama juga Oke Kita klik Oke Disini dulu Teman-teman Kita hilangin Ceklis yang tadi Oke Kita klik Oke Disini Kemudian Kita klik Scan Yaitu Tombol Giru Pada Remote Oke Kita klik Kemudian Disini Mode Scan Normal Hanya FTA Tidak Kita pilih Tidak Kalau kita pilih Ya Tidak Muncul Ya Soalnya Ini channel Maksudnya Bawaan Nek Telekom Atau Nek Parbola Teman-teman Oke Sekarang Kita klik Mencar Disini Ya Ada Dapat 29 Sialan Oke Kemudian Langkah selanjutnya Kita klik Menu lagi Daptar Satelit Lagi Klik Lagi Sat Ya Kemudian Kita scan Frekuensi Yang ini 3900 Ini 29 799 Ya Oke Ini Frekuensi Nek Parbola Juga Kemudian Kita scan Juga Disini Teman-teman Kita scan Dengan Menklik Biru Ya Kemudian Kita klik Mencari Oke Sudah Juga Selesai Kemudian Kita klik Lagi Dapter Satelit Kita Oke Kemudian Kita langsung Scan Otomatis Teman-teman Kita klik Langsung Scan Atau Biru Seperti Ini Kemudian Disini Pilih Disini Pencarian Satelit Satelit Atau Satelit Tunggal Kemudian Kita pilih Nek Telkom Kemudian Hanya FTA Kita pilih Ya Supaya Kita mendapatkan Channel-channel Yang di Telkom Import Yang belum ada Di Nek Parbola Ya Ini caranya Teman-teman Kita Hanya Mendapatkan FTA Saja Ya Tadi Yang berbayarnya Kita sudah Mendapatkan Tadi Oke Kemudian Cari Siaranya TV Dan Radio Kemudian Pencarian Jaringan Tidak Mode Scan Kita pilih Cari Buta Seperti Ini Teman-teman Perhatikan Oke Kemudian Kita klik Mencari Jadi Kita tunggu Saja Apa-apa Saja Channel Yang Didapatkan Di Telkom 4 Melalui Net Parbola Oke Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Baru Gabung Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Kemudian Bagi Teman-teman Yang Sudah Gabung Terima Kasih Kepada Kalian Soalnya Berkat Kalian Juga Channel Ini Bisa Berkembang Seperti Ini Oke Sekarang Kita Tunggu Saja Proses Sampai Selesai Teman-teman Apa-apa Saja Channel Yang Didapatkan Di Net Parabola Ini Kita Cek Nanti Semua Berapa Nanti Yang Dapat Apa-apa Saja Yang Dapat Oke Sambil Sambil Menunggu Saya Izin Hidupin Dulu Teman-teman Ya Mungkin Teman-teman Ada Yang Mengerti Supaya Lebih Semangat Oke Jadi Rekomendasinya Untuk Teman-teman Semua Kalau Mau Mendapatkan Channel-channel Yang lengkap Kalau Menurut Saya Ini Enak Pakai Ini Net Parabola Atau Mola Net Parabola Sama Saja Maksudnya Sama Mendapatkan Channel-channel Lokalnya Juga Cuman Ada Juga Bedanya Ya Sudah Mendapatkan 120 Channel FTA Ini Melainkan Channel Bawa Net Parabola Teman-teman Jadi Ini Kita Sudah Melok Telkom M4 Sebedanya Ada Teman-teman Yang Nanya Perbedaan Telkom Sama Telkom M4 Itu Apa Seperti Itu Bedanya Hanya Sedikit Teman-teman Maksudnya Kalau Posisi Sama Satelit Sama Hanya Saja Kalau Di Net Parabola Itu Ada Khususnya Kalau Kita Masukin Frekuensi Khusus Net Parabola Nanti Muncul Channel-channel Yang Dibawa Receber Kemudian Kalau Untuk Capician Lain Pula Frekuensinya Untuk Nusantara HD Begitu Juga Ada 146 Sekarang Saya Sudah Mendapatkan 147 Oke Kita Tunggu Saja Proses Pencarian Sampai Selesa Teman Teman Kemudian Nanti Yang Bingung Silahkan Nanti Di kolom Komentar Atau Langsung KWA 0812 79 79 15 52 Teman Teman Kemudian Kalau Saya Belum Sempat Untuk Menjawabnya Saya Mohon Maaf Soalnya Kadang Saya Lagi Maksudnya HP Saya Lagi Tidak Sama Saya Maksudnya Tidak Nampak Masuk Itu Maksud Saya Oke Kita Klik Oke Disini Sekarang Kita Cek Apa Saja Channel Yang Dapat Teman Teman Mulai Dari Nomor Satu Oke Ini Yang Pertama Osob Ini Bawaan Magpar Bola Di Prevensi 41812 97 99 Teman Sgtp Indosiar Juga Ada Itu Sudah Pasti Ya Kemudian Trans Tv Trans Tujuh Apalagi Channel Channel Yang Umum Umumnya Dulu Teman Teman Nah Ini Dia Yang Membuat Kita Beralih Ke Rekomendasi Yaitu RCTI MNC Tv Global Tv Oke Anius Satu Lagi Cuman Anius Ini Dampak 2 Kemarin Saya Cek Masih Ada Masih FTA Kemudian Ini Channel Channel Sport Kampion Mola Mola Tv Satu Ini Live Ada Bola Sekarang Kemudian Fixport Untuk Movie Movie App Oke Ini Di Frag 3901 Tadi Atau Di 900 Mola TV2 Ada Juga Teman Teman Oke Jadi Kita Mendapatkan Banyak Sekali Teman Teman Jadi Inilah Tadi Yang Baru Kita Scan Tadi Ini Yang Bawa Nempek 4 Ini Dia Cinema X Ini Ini Cinema X Yang Lengket Kita Cari Dulu Cinema X Yang Tidak Lengket Seperti Di Video Sebelum Teman Teman Mungkin Mungkin Ini Tunggu Ya Ini dia Cinema Indonesia Ini Teman Teman Di Prekuensi 3721 Horizontal 32 728 Oke Kemudian Kemudian Cinema X Ini dia Tidak Tegang Seperti Yang Tadi Oke Teman Teman Kita Mendapatkan Banyak Sekali Siarannya Ada 205 Teman Teman Banyak Sekali Oke Sekian dulu Teman Teman Video Ini Kalau Saya Punya Kesalahan Saya Maaf Kemudian Bagi Teman Teman Yang Merasa Saya Banyak Bacot Saya Mohon Maaf Sekali Karena Saya Hanya Ingin Berbagi Kepada Teman Yang Membutuhkan Oke Teman Teman Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Jika Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh